Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan ekonomi kreatif, teman-teman kreatif yang saat ini harus semangat ya untuk bertemu lagi dengan Bukoni Oke, untuk podcast yang ke-9, ini kita akan membahas untuk masalah kondisi dan faktor-faktor pembentuk karakter kreatif dan inovatif Jadi teman-teman kreatif disini sebenarnya meskipun sebenarnya sudah ada bawaan ya kalau seseorang itu sudah mempunyai Pasti semua orang punya ide dan punya gagasan dan pernah mimpi dan pernah punya ide Cuma bedanya disini tersalurkan atau diaplikasikan atau tidak Semua jenis kreatif memiliki tiga kondisi penting nih Nomor satu yaitu personality atau kepribadian Kepribadian sangat berpengaruh disini ya Kepribadian termasuk dalam demografi itu Satu berpengaruh secara gendernya Kemudian berpengaruh secara backgroundnya Pendidikannya Kemudian berpengaruh dengan kondisi eksternal maupun internal dalam keseharianya Itu juga sangat membentuk teman-teman kreatif Jadi kalau misalnya kita terbentuk ada sering dengar pasti ya Yang namanya pengusaha itu kalau sudah turun-temurun dia juga gak akan kemana Nah habit itu akan terbentuk sebagai seorang entrepreneur Bisa dikatakan dari turun-temurun dari keluarganya Tapi gimana kalau memang sama sekali gak ada bibit pengusaha atau entrepreneur sama sekali disitu Nah jangan sedih Masih ada Masih ada Apa namanya Dikali lagi Yaitu kemungkinan bisa dari eksternalnya Kemudian dari wacananya Kemudian apalagi sekarang ya dengan dunia gadget Dunia yang global Itu kita sangat mudah sekali untuk belajar berkreasi Jadi keperbedaan itu sekarang sudah kompleks sekali terbentuk Maupun baik itu dari lingkungan keluarga eksternal internal Maupun yang terpenting sekarang yang paling banyak sekarang di eksternal sangat berpengaruh Kenapa saya bilang eksternal sangat berpengaruh Bayangin sekarang kita berkumpul dalam sekolah Karena sekarang adalah dunia informasi Dan semuanya serba gadget Semua dalam genggaman kita Anak mau usia berapapun sekarang sudah bersangat familiar dengan gadgetnya masing-masing Jadi sudah tidak ada lagi mungkin ya jarang sekali yang ada namanya kongkong bersama keluarga Atau nongkrong bersama keluarga Atau saling bertukar pikiran sharing kepada keluarga Kemungkinan juga jarang Tapi teman-teman kreatif saya harapkan yang ada di sini Pastinya selain mungkin dengan keadaan yang dunia memang seperti ini Tetap harus semangat untuk mencari wacana Kemudian belajar sendiri Mencari kreatif kita Dan lebih di mana condongnya Itu yang personality Kemudian yang kedua adalah originality Atau keaslian Di sini diartikan sesuatu yang betul-betul baru Yaitu something from nothing Yang tadinya tidak ada sama sekali Tidak terpikir sama sekali Sampai akhirnya ada Pernah mungkin ya Banyak sekali Sekarang ini Berita-berita Yang viral pun sekarang ini Banyak sekali yang tadinya Tidak terpikirkan menjadi ada Belum sempat terpikirkan pun ada Itu banyak sekali Nah untuk itu sekarang tidak susah Untuk kita untuk belajar Belajar apapun Itu tinggal ada di genggaman kita Tinggal kita memilih Dalam genggaman ini Mau kita pilih Jari kita memilih yang positif Atau yang negatif Oke Kemudian diartikan sesuatu yang betul-betul baru ini Adalah mengerjakan kembali Sesuatu yang sudah ada Dalam pengertian memberi karakter terhadap sesuatu Kemudian yang ketiga adalah meaning Ide harus berguna dan dapat dilakukan Teman-teman kreatif disini Apabila mempunyai ide Kemudian memiliki gagasan Atau mimpi-mimpi Jangan sungkan-sungkan Jangan sedih Jangan merasa tidak bisa Pasti akan bisa Tergantung kita menggalinya Cari Salah satunya adalah Cari teman Yang sehati Dalam arti cari teman Yang seenergi Kemudian sinergi Dengan kita Untuk mengembangkan Apa yang ada di diri kita Untuk mengembangkan kreatif kita Jadi kalau misalnya Pengen ngelukis Suka seni Berkumpulan dengan orang-orang seni Jangan takut Kemudian jika pengen Suka di bidang kuliner Kita harus berkumpul dengan orang-orang Yang sebidangnya Misalnya Ada yang suka Seni tari atau seni Di sini atau seni Theater dan sebagainya Tidak mungkin Tau-tau bisa tampil Tanpa kita itu Mempunyai komunitas Atau memiliki grup Atau teman-teman Yang sesinergi Jadi carilah teman-teman Yang sesinergi Jadi ide itu harus berguna Pada saat Tergantung juga Dengan siapa kita bergaul Dengan siapa kita belajar Jadi jangan salah Dunianya seni Sukanya Dunianya theater Tapi salah bergaul dengan Misalnya Di bidang Pendagi gunung Misalnya gitu Jauh ya Kita tidak bisa mengapresiasikan Memapresiasikan Hobi kita dong Kalau kita tahu-tahu Kita kumpulannya Dengan orang-orang Pendagi gunung Misalnya Contohnya seperti itu Bisa sih Tapi sampai kapan Nah itu Kalau kita ingin cepat Untuk kreasi kita itu Terapresiasi Ya kita harus mencari Dan berkumpul Dengan orang-orang Yang sesinergi dengan kita Begitu teman-teman kreatif Kemudian karakteristik Orang kreatif Itu apa aja ya Itu akan meliputi Keterbukaan Dalam berpikir Open-mindedness Kemudian mengutamakan Kualitas Yaitu Kebebasan berpikir Yaitu Quality In Independence Of mind Nah itu Sangat Penting ya Untuk keterbukaan Kalau misalnya Kita orangnya Yang ternyata Sangat introvert Kalau introvert Itu susah ya Melakukan Sesuatu yang Terbuka Dengan Paling bisa dihitung Dengan jari Melakukan sharing Atau keterbukaan Nah Tapi jangan sedih juga Bagi teman-teman yang introvert Kita bisa Kan sudah Bikoni bilang bahwa Dunia itu ada di genggamanmu Jadi bisa Kalau memang Ah saya itu gak bisa bergaul Tapi itu harus diusahakan ya Kalau seorang intrapreneur Gak bisa Tanpa bergaul Sama sekali Ya ini garis bawahin Gak bisa Seorang introvert Introvert Harus belajar Untuk membuka diri Membuka wacana Mencari Apa Mencari ilmu Aktivitas Itu harus terbuka Dengan yang lainnya Ya Kemudian orang yang kreatif Menyukai dalam Mematahkan Aturan Dan tidak menyukai Untuk membuat aturan Ya biasanya itu Rule breakers Not rule makers Jadi biasanya Orang yang kreatif itu Kadang-kadang Out of the box ya Karena kadang Dia harus mematuhi Sebuah rule Atau Aturan bahwa Misalnya contoh Kalau saya mau Pengen Menjadi seorang kreator Itu Jangan terpantok Kalau aku mau mengkreasikan Nanti aturannya seperti ini ya Nanti takut salah Nanti takut Dicemoh orang Atau nanti takut Gak diterima oleh masyarakat Dan sebagainya Itu salah sama sekali Jadi harus dikreasikan dulu Kemudian Kita mempunyai Harus punya kepegangan juga ya Dalam arti yang disini Adalah kita punya Gama adalah Punya Seseorang Atau punya komunitas Atau punya organisasi Yang bisa kita pegang Organisasi komunitas Itu insya Allah Biasanya Tetap Mempunyai aturan Atau ada rule nya Jadi Nama satu Jangan takut dulu Untuk mengkreasikan Kita gak tahu Karena Perkara diterima Atau diterima Itu next Yang terpenting disini adalah Kita cari asah terus Ide-ide yang ada Dalam diri kita Itu Kemudian Tidak takut Perubahan Meskipun pandemi Jangan berkecil hati Kemudian Jangan Jadikan kambing hitam Biasanya Banyak orang Yang Mengkambing hitam Karena pandemi Gue mengapain lagi Sorry ya bro Ini lagi pandemi No Jadi justru Manfaatkan lah Pada saat Saat seperti ini Apa yang harus Kita kreasikan Sobat kreator Saya pikir Pasti bisa Asal kita ada kemauan Kemudian asal kita mau belajar Yang terpenting Mau belajar Kemudian Jalin juga jaringan Jalin juga link Jalin hubungan dengan Banyak sektor Kemudian Perubahan Melahirkan Sesuatu yang baru Dan berbeda Tentunya Sesuatu yang baru Dan berbeda Adalah nilai tambah Dan nilai tambah Adalah kualitas Ingat ya Seperti yang Bukoni tuliskan Bahwa disini Kita bergaris Nilai tambah Yang sering kita Sebut-sebut Di podcast-podcast Sebelumnya Bahwa Ide Kreatif Kemudian Imajinasi Itu akan menjadi Sebuah kreatif Kreatif Apabila itu Mempunyai nilai tambah Atau value Kemudian kualitas Adalah daya saing Dan daya saing Adalah peluang Jangan mundur Malah kalau Waduh Saingannya banyak Teman-teman kreatif Kalau misalnya Nanti akan membuat Jumlah bisnis Jangan lupa Buka juga Google Trend Google Trend Anda akan bisa Mengetahui Daya saing Yang akan Timbul Atau yang sudah ada Anda akan Misalnya Tinggal di situ Klik Misalnya memilih Ingin usaha Apa sih Ingin bisnis Di bidang apa Mau kuliner Mau seni Mau film Mau desain Atau Bikin animasi Nanti di situ Tinggal memilih Kemudian klik lagi Daerahnya Mau bersaing di mana Mau bersaing di tingkat Daerah Mau tingkat Tingkat nasional Regional Atau mau Sampai in the world Jadi itu Pilihan semuanya Jadi tinggal klik Klik Kemudian akan terlihat Di situ Sebuah chart Ini grafiknya Bahwa Seberapa besar Daya saing Yang ada Jangan lupa Itu bisa dipelajari Bisa dibuka Nanti di Google Trend Kemudian setelah Di Google Trend Kita putuskan Mau bisnis apa Yang kira-kira Aduh saingannya banyak Tapi jangan takut Apabila sudah Benar-benar mantep Dengan passionnya Tetap Kita harus gali Justru daya saing Itu akan Menjadikan sebuah peluang Kemudian Ataupun Sebuah misalnya Pandemi ini Jangan dijadikan Sebuah kambing hitam Tapi jadikan juga Sebuah peluang Jadi harus Mindsetnya Harus dirubah Bahwa pandemi Akan membuat kita Semakin down Atau Kita akan menganggur Atau malah justru Kita akan lari Memacu Apa yang ada Dalam diri kita Untuk mengkreasikan Kreativitas kita Yang terutama Bervalue Atau bernilai Oke Nah Kemudian yang keempat Lembaran kosong Biasanya Dari kertas test Is the Blank sheet Of paper test Orang kreatif Tertantang Oleh ruang Dan keinginan Untuk meletakkan Sesuatu Kedalam sesuatu Artinya apa Jadi Orang yang kreatif Ingin selalu Menciptakan sesuatu Yang tadinya Sama sekali Tidak ada Menjadi ada Oke Jadi jangan takut Meskipun Itu hanya Sebuah lembaran kosong Bingung gak sih Kalau dalam Suatu lembaran kosong Ini mau diapain Beda cerita Kalau lembaran itu Sudah ada Cluenya Sebenarnya Clue itu ada Tapi ada di dalam diri kita Kadang clue itu Masih dicari ya teman-teman kreatif Jadi harus dicari juga Nah Kalau kita sudah mempunyai Cluenya dalam mindset kita Dalam hati kita Dalam ide-ide kita Dan ada di Imajinasi kita Tuangkanlah Dalam kertas kosong Meskipun itu masih Kertas kosong Ya Tuangkan apapun Yang akan terjadi Terjadilah Nanti akan berproses Semua orang yang sukses Itu berproses Tidak ada yang ujuk-ujuk Tidak ada yang tiba-tiba Dan tidak ada yang Tahu-tahu sukses Semuanya pasti Dari Lembaran kosong Oke teman-teman kreatif Kemudian Yang kelima Mengembangkan rasa humor Yang baik Ya Orang kreatif adalah Orang yang suka Mengembangkan rasa humor Atau lelucon Jadi jangan Jangan Spanning ya Kita bisa merupakan Ini kan sudah Watak saya Tapi watak itu Insya Allah Masih bisa ya Masih bisa Akan dirubah Asal ada kemauan Itu Kita ubah sedikit Mungkin tidak bisa Kita merubah Semudah kita Membalikan telapak tangan Tapi yang namanya Ihtirat Insya Allah Pasti ada Dan pasti ada jalannya Kalau ingin merubah Ya Karena apa Penting Kenapa sih Kok penting amat sih Orang humor aja Ditulis di sini Sangat penting deh Ya Sangat penting Karena apa Dunia ini kan Berputar Kemudian kita Mempunyai siklus Kadang kita di atas Kadang di bawah Dan kita kadang punya Siklus Ada In moody Atau ada Pas moody Jadi kita ada Siklus juga Pada saat emosional Dan ada juga Pada saat kita lemah Jadi Teman-teman Harus Mengkolaborasikan Dengan humor Atau sedikit Lulucon Kalau tidak bisa Ngelucon Tidak bisa Interes untuk melakukan Sesuatu Tidak perlu Dipaksakan Tapi kita bisa Ngelihat Sekarang itu Kita bisa Banyak teman-teman Yang mungkin Pandai Pandai berkaul Berkomunikasi Kemudian pandai Membuat cerita-cerita Yang lucu Sehingga membuat Diri kita terhibur Kemudian Sehingga Melepaskan Rasa penat Dan stres kita Itu sangat penting Sekali Jadi Berkumpul Dengan orang-orang Yang asik Yang terutama Jangan orang Yang semuanya Harus serius Jadi Carilah yang asik Yang asik adalah Orang yang Biasa pada saat Suka Bisa Membuat Kita juga Ada Di Di Sekitarnya Pada saat Kita Lagi duka Atau Lagi Mendapat Ujian Teman-teman Juga Pasti ada Itulah penting Jaringan Kemudian Pentingnya Kita itu Mempunyai Suatu Kelompok Atau komunitas Atau teman Perhatikan Seseorang yang selalu Humor Selalu lebih kreatif Ya enggak sih Perhatikan Kemudian Kreatif Mencari gagasan Dan Gak gampang Jadi seorang Humoris Kalian Pasti sering Enggak asing Sekali Yang namanya Dunia komika Itu kan menjadi Sebuah dunia Kreatif Juga Yang tadinya Dia juga Cuman jago Banyol Aja Di lingkungan Bahkan sekarang Bisa diviralkan Dan Menarik juga Itu akan membuat Kita sebuah Hiburan Yang Sangat Bermanfaat Dibandingkan Pada saat Kita harus Selalu Melulu Serius Kemudian Selalu Kita bertemu Dengan hal-hal Yang Bikin kita Capek Atau Bikin serius Jadi Penting Di sini Kita bergaul Dengan orang-orang Yang humor Karena Mereka Lebih kreatif Kadang Dibandingkan Kita Oke Yang F Atau yang Keenam Orang kreatif Adalah Orang yang Kompetitif Dan ambisius Iya sih Benar juga Tapi hati-hati Dengan ambisius Itu Kita harus Menggunakan Ambisius Itu Pada Tempatnya Pada saat Kita memang Memerlukan Bahwa itu Suatu Tantangan Harus Kita Kejar Dalam Hidup Ini Harus Memiliki Target Teman-teman Kreatif Dalam Berbisnis Juga Harus Punya Target Mau Sampai Kemana Kita Berbisnis Ini Hasil Kita Pikirkan Yang Kesegian Tapi Kita Punya Target Target Itu Kan Masih Perkiraan Masih Analisa Kemudian Kalau Sudah Terrealisasi Baru Kita Akan Step Target Yang Berikutnya Jadi Harus Punya Plan A Plan B Plan C Membuat Teman-teman Kreatif Di Selalu Ingin Terus Bergerak Selalu Ingin Terus Menciptakan Kreasi-kreasi Kalau Kekreasi Kemudian Berinovasi Kemudian Mencari Keunggulan Yang Ada Pada Produk Kita Atau Kreasi Kita Oke Kemudian Orang Kreatif Itu Selalu Berambisi Teman-teman Untuk Menciptakan Apa sih Menciptakan Sesuatu Dan Selalu Mementingkan Persaingan Justru Orang Yang Kreatif Itu Sangat Garing Kalau Kita Nggak Ada Saingannya Terus Mau Ngapain Kalau Nggak Ada Saingannya Kan Akan Tampak Kita Nggak Akan Terus Melakukan Sesuatu Yang Lebih Berinovasi Jadi Orang Kreatif Sangat Menyukai Yang Adanya Persaingan Jadi Sudah Bukoni Sebutkan Tadi Dengan Cara Melihat Salah Satu Contohnya Dalam Memulai Dari Google Trend Itu Kreatif Teman-teman Jadi Kita Lihat Dari Google Trend Kita Bisa Melihat Daya Saing Dari Apa Apa Yang Kita Kreasikan Baru Nanti Buka Setelah Kita Oke Memiliki Pilih Salah Satu Dari Apa Yang Akan Kita Keluti Bisnis Apa Baru Nanti Buka Google Bisnis Nah Tanpa Persaing Tidak Akan Ada Tantangan Dan Tanpa Tantangan Tidak Akan Kreatif Nah Dan Tanpa Kreatif Tidak Dapat Bersaing Tidak Akan Bisa Melakukan Apa Kalau Tanpa Adanya Saingan Karena Itu Sangat Penting Saingan Itu Akan Membangun Dari Diri Kita Untuk Tertantang Untuk Lebih Baik Dari Tantangan Kita Dari Kompetitor Kita Jadi Kita Sangat Penting Sekali Untuk Melihat Kompetitor Kompetitor Yang Ada Di Sekitar Kita Jika Ingin Membuat Suatu Apa Bisnis Misalnya Kita Lihat Dulu Di Sekitar Kita Jalan 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 Dulu Keliling Dulu Apa Ya Kalau Itu Di Kita Bisnisnya Di Dunia Nyata Dalam Hari Ini Kita Tidak Di E-commerce Ya Kalau Di E-commerce Gampang Gampang Kita Bisa Lihat Aja Tinggal Klik Bisnisnya Apa Mau Kopi Misalnya Mau Ayam Geprek Misalnya Kalau Ini Di Dunia Kuliner Kemudian Kalau Mau Buka Untuk Bisnis Iklan Kita Mau Buka Perusahaan Agensi Agensi Iklan Misalnya Agensi Iklan Sekarang Bisa Kita Jumpai Dengan Mudah Di E-commerce Kita Mau Bikin Stiker Mau Bikin Billboard Mau Bikin Pamphlet Bahkan Pamphlet Atau Proposal Kita Sekarang Bisa Bikin Sendiri Contohnya Menggunakan Canva Contohnya Menggunakan Big Arts Itu Banyak Sekali Contohnya Nanti Kita Pada Saat Di Kelas Akan Bisa Belajar Sama-sama Kita Akan Sharing Disitu Kemudian Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Karakter Kreatif Dan Inovasi Yaitu Faktor Internal Dan Faktor External Yang Sudah Bukoni Sebutkan Tadi Di Depan Faktor External Terdiri Atas Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Kemudian Pengalaman Organisasi Kelompok Dan Sementara Itu Faktor Internal Sendiri Terdiri Dari Bakat Pengetahuan Kemauan Sikap Kemudian Motivasi Jiwa Perilaku Dan Pengendalian Diri Pengendalian Diri Ini Ditulisnya Di belakang Sendiri Padahal Pengendalian Diri Ini Menurut Bukoni Justru Yang Pertama Menurut Bukoni Karena Untuk Menggali Bagat Kita Harus Bisa Terkendali Harus Bisa Mengendalikan Diri Untuk Mempunyai Pengetahuan Kita Harus Mempunyai Pengendalian Diri Untuk Mempunyai Kemauan Apalagi Manusia Itu Kemauan Tak Terbatas Jadi Harus Bisa Dikendalikan Kemudian Sikap Pun Juga Gitu Iya Enggak Sikap Itu Juga Harus Ada Pengendalian Diri Dan Motivasi Itu Juga Siapa Yang Memotivasi Kita Sejauh Mana Motivasi Itu Yang Akan Kita Dapat Jadi Teman-teman Harus Pandai-pandai Dalam Pengendalian Diri Kemudian Buku-buku Ini Referensi Yang Ibu Kone Sampaikan Nanti Silahkan Memiliki Bukunya Boleh Atau Nanti Lihat Di E-book Boleh Yaitu E-book Dari Buku Suriana Yang Tahun 2013 Kemudian Ada 2007 Dan Ada Juga Kalau Mau Pakai John Hawkins Itu Juga Lebih Baik Juga Karena Beliau Adalah Pencetus Ekonomi Kreatif Begitu Untuk Podcast Kali Ini Teman-teman Terima Kasih Perhatiannya Tetap Semangat Dan Sukses Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh